Intro Selamat jam perjalanan, hari ini saya mampir dulu nih ke Cirebon. Nah kali ini saya mau jalan-jalan keliling pasar yang ada di Cirebon dan nanti saya juga akan tanya-tanya sama para pedagang bagaimana antusias mereka dalam menyambut Hari Raya Lebaran 2022. Meski pandemi belum usai, pedagang di Pasar Tegal Gubuk Cirebon berharap para pengudik dari luar kota mampir berbelanja di Pasar Tumpah ini. Pasar Sandang ini biasanya ramai sejak awal bulan puasa hingga satu hari menjulang Lebaran. Hairuni, salah satu pedagang kerudung di Pasar Tegal Gubuk mengatakan sejak awal pandemi pendapatannya menurun drastis. Ia mencoba bertahan dengan membuka toko online. Ya senang, cuma efek pandemi ya. Jadi agak berkurang, gak kayak dulu-dulu tuh. Rame banget sekarang, ya reda agak reda. Banyak online juga. Peningkatan jumlah pengunjung di pasar ini sudah terasa dalam beberapa hari terakhir. Banyaknya pengunjung bahkan mengakibatkan kemacetan di ruas jalan sekitar Pasar karena mereka memarkikan kendaraan di tepi jalan. Menanggapi hal tersebut, Kaset Lantas Polresa Cirebon, Komisaris Alan Haikel mengatakan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Perhubungan dan Satpah PP untuk menertibkan para pedagang pasar. Mereka bisa masuk ke pasar, pedagang di dalam, sehingga para pembeli juga nantinya akan berbelanja di dalam, tidak memenuhi area bawah jalan maupun badan jalan. Kemudian juga penertiban parkir, penertiban parkir juga kita lakukan, untuk juga di samping juga bongkar-bongkar barang dan anggota umum yang merasakan naik turun penumpang, itu kita atur sedemikian rupa, sehingga tidak memakan waktu lama lah. Yang menambahkan akan ada juga pengalihan jalan untuk mengurai kemencetan dan saat COVID yang berjaga di sekitar pasar untuk mengurai kerumunan menjelang lebaran. Tim Liputan Sine Indonesia, Cirebon, Jawa Barat.